Salam sejahtera bagi kita semua, apa kabar saudara-saudara? Saya berharap anda saat ini sehat-sehat, selantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari Yakubus Pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Melalui video ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Apa itu pencobaan? Dari mana datangnya pencobaan? Apa tujuan hadirnya pencobaan? Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan? Dan apa manfaat pencobaan itu di dalam kehidupan kita setiap hari? Saya harap anda mengikuti video ini sampai selesai, jangan di skip. Dan setelah anda selesai menonton, jangan lupa klik tanda like, subscribe, dan tanda lonceng di bawah video ini. Agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang saya upload melalui channel ini. Saya sangat berharap anda telah membaca bagian Alkitab ini. Dan melalui kesempatan ini saya akan membacakan bagi kita semua ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dari ayat ini jelas bagi kita bahwa pencobaan itu ternyata bukan cuma satu. Karena disini disebutkan ada berbagai-bagai pencobaan. Nah saudara sekalian, tema ini menarik perhatian kita sebab dalam keseharian hidup ada pemahaman yang salah tentang pencobaan. Misalnya, ada orang yang berpandangan ketika dia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, maka pencobaan itu tidak lagi mendatangi kehidupannya. Ini pemahaman yang keliru. Kemudian ada juga pemahaman yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai kita. Nah apakah benar demikian? Tetapi ada juga yang berpandangan seperti ini. Ketika dia diperhadapkan dengan pencobaan, dia berpikir pencobaan itu terjadi karena dosa yang telah dia lakukan. Nah, dengan adanya pemahaman yang seperti ini, mari kita belajar dari kitab Yaakobus. Apakah pemahaman yang semacam itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ataukah tidak? Nah, apa kata Yaakobus tentang pencobaan? Sebab dalam ayat 2, dia menyebutkan kata pencobaan itu. Ternyata kata pencobaan dalam Yaakobus pasal 1 ayat 2, diturunkan atau diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu pelirasmos. Artinya, bukan cuma satu, tetapi ada beberapa, yaitu pencobaan, ujian, kesulitan, cobaan. Itu arti kata dari pelirasmos. Dalam alkitab, kita diterjemahkan pencobaan. Temtesyen. Kata pelirasmos diturunkan dari kata kerja dalam bahasa Yunani, pelirasou. Artinya, mencoba, memuji, membuktikan. Kata pelirasou. Mempunyai pengertian yang positif, jika sumber, motivasi, dan tujuan dari pencobaan itu, dilakukan oleh Allah. Nah, kata pelirasou ini mempunyai pengertian yang negatif, jika subjeknya atau pelakunya adalah si jahat atau iblis. Tetapi, kata pelirasou ini mempunyai pengertian yang positif, jika pelakunya adalah Allah. Contoh sederhana begini, kalau kita membaca Matius pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana kita menemukan yang menjadi pelaku. Pelaku pencobaan itu adalah iblis. Nah, itu berarti kata pelirasou diterjemahkan mencoba. Sebab yang menjadi pelakunya adalah iblis. Dan ini punya pengertian yang negatif. Sebab kalau iblis mencoba itu punya tujuan yang buruk, punya tujuan yang tidak baik, yaitu mau menjatuhkan orang yang dicobainya. Sebaliknya, kata pelirasou memiliki arti yang positif ketika kita tahu yang menjadi pelakunya adalah Allah. Contoh sederhana begini, coba kita buka Ibrani pasal 11, ayat 17. Saya bacakan bagi kita semua. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Isaac. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dalam ayat 17 ini, kita menemukan ada kata dicobai. Dan yang mencobai itu adalah Allah. Nah, kalau kita membuka Alkitab berbahasa Yunani, Koine, maka kita akan menemukan Ibrani 11, ayat 17 ini. Kita akan jumpa dengan kata perasou. Nah, karena pelakunya di sini adalah Allah, seharusnya kata ini diterjemahkan menguji, bukan mencobai. Jadi sebenarnya di ayat 17 ini, itu harus diterjemahkan di uji, bukan dicobai. Jadi perasou ini punya penyertian yang positif jika pelakunya adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 6, ayat yang ke-6, kita jumpa juga dengan tindakan Yesus yang mencobai Filipus. Sampai di sini jelas sebagai kita, pencobaan itu bisa datang dari Allah, bisa juga datang dari Iblis. Jika pencobaan itu datang dari Allah, maka pencobaan yang dimaksud adalah ujian. Contoh sederhana begini, siswa diuji untuk mengetahui kemampuannya. emas diuji untuk mendapatkan kemurniannya. Ada dua ayat yang menarik dalam perjanjian lama, di mana di sana disebutkan, Allah mencobai umatnya. Anda bisa baca itu dalam ulangan pasal 7, ayat yang ke-19. Ada cobaan-cobaan yang datangnya dari Allah. Nah, di situ digunakan sebuah kata dalam bahasa Ibrani, Hamasot. Hamasot itu pencobaan, temtesen. Nah, kemudian, kalau kita lihat pasal selanjutnya, pasal 8, ayat yang ke-16, di sini kita berjumpa dengan kata dicobai. Saya bacakan bagi kita semua. Dan yang dipadang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Dicobainya engkau. Nah, kata dicobai di sini, saya periksa dalam Alkitab berbahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah Nasoteka. Jadi bukan lagi Hamasot, tetapi Nasoteka. Nasoteka itu artinya membuktikan. Jadi, seharusnya diterjemahkan di sini, dibuktikannya engkau. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari cara hidup. Apakah selama ini di padang gurun engkau mentaati Allah atau tidak? Jadi yang disebut pencobaan, itu sebenarnya ujian dari Allah. Selama di padang gurun, umat diuji oleh Allah. Mau dibuktikan apakah dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah, ataukah tidak? Kata pencobaan dalam ayat 2, itu tidak bisa dilepaskan dari ayat 3, Kitab Yaakobus. Dalam ayat 3, pencobaan itu dibahasakan sebagai ujian bagi imanmu. Kata ujian dalam ayat 3 ini diterjemahkan dari bahasa Yunani Dokimion. Dokimion. Menguji. Menjadi jelas sebagai kita, pencobaan dalam surat Yaakobus dilihat sebagai ujian iman. Dan jika kita membaca Yaakobus 1, ayat 14, menjadi jelas sebagai kita, bahwa pencobaan yang dimaksud berasal dari keinginan daging, dari hawa nafsu dalam diri manusia. Nah, dari sini jelas sebagai kita, apa sesungguhnya tujuan pencobaan itu? Ketika Anda dicobai, apa sesungguhnya tujuan dari pencobaan itu? Jika pencobaan itu berasal dari Allah, itu merupakan sebuah ujian bagimu, dan tujuan pencobaan itu adalah mendatangkan kebaikan bagimu. Tetapi jika pelaku pencobaan itu adalah si jahat atau keinginan daging, maka pencobaan itu dapat menjatuhkan dirimu. Jika kita membaca Yaakobus 1, ayat 13, Yaakobus menolak mengatakan pencobaan itu berasal dari Allah. Yang dimaksudkan oleh Yaakobus adalah jika pencobaan dimaknai sebagai godaan untuk menjatuhkan seseorang. Tuhan tidak pernah melakukan tindakan yang seperti itu. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimanakah sikap kita menghadapi pencobaan itu. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, perhatikan ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, jelas sebagai kita dalam hal melihat pencobaan, kita harus melihatnya dengan mindset yang benar, dengan pola pikir yang benar. Pencobaan itu harus dilihat sebagai suatu kebahagiaan. aneh. Kalau kita masuk dalam sebuah pencobaan, mengapa itu harus dilihat sebagai sebuah kebahagiaan? Apanya yang yang membuat kita bahagia di situ? Ternyata, saudara sekalian, hal yang semacam ini memandang pencobaan itu secara positif, memandang pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan, itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi cara bicara kita, mempengaruhi perilaku kita. Bangsa Israel ketika mereka diuji oleh Tuhan di padang pasir, bagaimana pikiran mereka tentang pencobaan itu? Yang ada di pikiran mereka adalah pencobaan itu tidak baik. Kesulitan, kesusahan yang mereka alami sepanjang perjalanan dari Mesir menuju kekenaan, dipandang negatif, dipandang tidak baik, lalu mereka memerontak melawan Musa, mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Lalu apa akibatnya? Tuhan menghukum mereka. Sebab ternyata, bangsa ini adalah bangsa yang tegar-tingkuk, bangsa yang tidak tahan uji, yang melihat pencobaan sebagai beban, yang melihat pencobaan itu sebagai masalah pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Ketika umat berteriak, Musa berikan kami makanan, berikan kami roti seperti di Mesir. Tuhan menguji mereka dengan mengirimkan manah roti dari sorga. Apa yang terjadi? Bangsa Israel menjadi bangsa yang rakus. Mereka makan manah itu tanpa mengikuti petunjuk Tuhan. Dan akibat perbuatan keraskusan mereka itu, akibat perbuatan mereka yang salah itu, Tuhan menghukum orang-orang itu dan semua yang makan mana itu. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, apa kesulitanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi tantangan dalam hidupmu? Belajar dari kitab Jakobus, kita diminta oleh Tuhan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Jika kita melihat setiap pencobaan, entah berupa kesusahan, kesulitan hidup, tantangan, pergumulan kehidupan, sebagai suatu kebahagiaan, maka dalam menyikapi pencobaan itu, kita melihatnya secara positif, sehingga ucapan kita juga menjadi positif, pikiran kita menjadi positif, dan perilaku kita menjadi positif. kita menjadi pribadi yang tahan uji, yang berani menghadapi setiap pencobaan. Mengapa ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, kita harus melihat itu sebagai suatu kebahagiaan? Jawabannya ada pada ayat yang ketiga, sebab ternyata pencobaan itu adalah ujian terhadap imanmu. jika jika engkau bertekun menghadapi pencobaan itu, maka engkau layak berbahagia, engkau pantas berbahagia, sebab engkau telah menjadi pribadi yang tahan uji di hadapan Tuhan. Jadi, jangan berpikir negatif tentang pencobaan, tetapi anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan, agar engkau akan bertumbuh menjadi pribadi yang bertekun menghadapi pencobaan dan menjadi pribadi yang tahan uji. Sekarang perhatikan ayat 3 dan 4. Dari ayat 3 dan 4, kita diminta untuk bertekun bertekun dalam menghadapi pencobaan. Ketika datang pencobaan dalam hidupmu, Tuhan tidak mengajarkan kita lari dari pencobaan itu. Tuhan tidak mengajarkan kita bersembunyi dari pencobaan itu. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk masa bodoh dengan pencobaan itu. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah bertekun menghadapinya sebab hanya dengan bertekun mentalmu terbentuk. Hanya dengan bertekun engkau akan bertumbuh menjadi pribadi yang tahan uji. Tentu saja dalam ketekunan ini kita mengandalkan kuasa Tuhan sebab siapakah kita? Apalah kita? Kita ini pribadi yang lemah. Kita bisa saja salah. Kita bisa saja tidak kuat menghadapi pencobaan itu. Tetapi jika kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan kita pasti bisa melewatinya. Selanjutnya yang ketiga perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-8 cara menghadapi pencobaan yang ketiga adalah berdoa dengan sungguh-sungguh meminta hikmat Tuhan. Meminta hikmat Tuhan sebab dalam menghadapi pencobaan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan akal budi kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan kehebatan kita tidak bisa. kita harus berjuang menghadapi pencobaan itu dengan meminta hikmat dari Tuhan. Berhenti mengandalkan akal budimu mintalah hikmat Allah dan ketika engkau meminta Yaakobus mengingatkan kita mintalah dengan kesungguhan hati jangan bimbang jangan seperti gelombang laut yang diombang ambingkan kesana kemari. ketika engkau meminta berdoa kepada Tuhan bersujud dihadapan Tuhan mintalah tanpa kebimbangan mintalah dengan kesungguhan hati sebab jika engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa engkau akan mendapatkannya ada banyak orang tidak mendapatkan apa-apa sebab ketika dia berdoa dia tidak bersungguh-sungguh memintanya dia masih berada di dalam kebimbangan stop jangan lanjutkan kehidupan berdoa dalam kebimbangan sebab jika itu anda lanjutkan anda tidak akan mendapatkan apa-apa kemurnian iman itu terlihat jika kita telah melewati pencobaan tanpa pencobaan tidak terlihat kemurnian imanmu tanpa pencobaan engkau tidak mungkin tumbuh menjadi pribadi yang tahan uji jadi pencobaan itu bermanfaat bagi kita memurnikan iman kita dan menolong kita bertumbuh sebagai pribadi yang tahan uji yang kedua pencobaan itu bukan dosa pencobaan itu ujian iman pencobaan itu mengasah iman karena itu jika pencobaan itu datang belajarlah untuk menghadapinya jangan bersembunyi jangan lari kita diajar oleh Tuhan untuk belajar memikul salib pencobaan harus kita hadapi tentu dalam menghadapinya jangan lupa meminta hikmat dari Tuhan yang ketiga pencobaan yang datangnya dari iblis itu bertujuan untuk menjatuhkan tetapi acak kali Tuhan mengisinkan itu memasuki kehidupan kisah ayub membuktikan kepada kita tentang hal itu dan belajarlah pada ayub di masa pencobaan itu ayub tetap bertekun dalam imannya dia menghadapi pencobaan itu tanpa meninggalkan imannya yang keempat pencobaan itu bisa datang dalam bentuk kesusahan hidup dalam bentuk kesulitan hidup seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan pencobaan itu juga dapat berbentuk bujuk rayu dapat terjadi dalam bentuk hawa nafsu nafsu menguasai nafsu memiliki nafsu berkuasa dan lain sebagainya tugas kita adalah menghadapi semuanya itu dan dalam menghadapi semuanya itu tetaplah bergantung pada kuasa Yesus Kristus Tuhan kita pada akhirnya saya mengatakan orang yang bertekun dalam pencobaan dalam ketatannya kepada Tuhan dialah yang akan keluar sebagai pemenang dan dia mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pencobaan itu karena itu ketika engkau berada dalam pencobaan jangan pernah lepaskan imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan kita sebab dengan beriman kepada Yesus di tengah-tengah pencobaan engkau pasti akan keluar sebagai pemenang dan engkau mendapatkan pengalaman berharga dari dalamnya bertumbuh sebagai pribadi yang tahan uji di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah